Akhirnya kabar baik datang dari pemain naturalisasi Sandy Walsh yakni FIFA telah resmi menerima perpindahan federasi. Pemain asal Belanda itu lebih dulu telah diterima perpindahan federasinya dibanding dengan Jordi Amat. Badang Sepak Bola Dunia sudah mengirim surat kepada PSSI pada Selasa, tanggal 29 November tahun 2022. Surat itu bernomor RevFPSD 8308 dan ditandatangani oleh Erika Montemor selaku FIFA Head of Players status. Dengan ini Sandy Walsh sudah bisa memperkuat timnas Indonesia di ajang piala AFF 2022 mendatang pemain asal klub KV McHellen ini sebelumnya berkewarga negaraan Belanda. Tulis keterangan PSSI Selasa, tanggal 29 November tahun 2022, untuk Sandy Walsh dan Jordi Amat sebelumnya telah resmi menyandang sebagai warga negara Indonesia, WNI. Mereka bahkan langsung menerima KTP pada tanggal 17 November tahun 2022 setelah menjalani sumpah di kantor Kemengkumham. Setelah resmi menjadi WNI PSSI pun langsung melakukan proses perpindahan federasi Jordi Amat dan Sandy Walsh. Untuk Sandy Walsh akhirnya sudah resmi diterima oleh FIFA. Namun untuk perpindahan Jordi Amat masih menunggu keputusan FIFA. Padahal pemain asal Johor Darul Tazim itu lebih dulu diurus proses perpindahan federasi oleh PSSI. Ahal ini karena Jordi berpeluang bermain di piala AFF daripada Sandy Walsh. Berbeda dengan Sandy Walsh yang mana klubnya masih mempertimbangkan untuk izin pemain tersebut membela Timnas Indonesia karena kompetisi di Belgia tetap jalan. Sedangkan untuk JDT sendiri diakini tidak menghalang-halangi Jordi untuk tampil bersama Timnas Indonesia karena kompetisi Malaysia sudah beres. Direktur Teknik PSSI Indra Shafri mengatakan kalau pihaknya lebih dulu mengurus perpindahan Jordi Amat. Sementara untuk Sandy Walsh memang baru diurus setelahnya. Hari ini kami sudah kirim ke FIFA baru satu orang baru Jordi Amat dan akan menyusul besok atau lusa mungkin Sandy Walsh. Kata Direktur Teknik PSSI Indra Shafri kepada wartawan terkait update perpindahan federasi Jordi Amat dan Sandy Walsh pada Selasa, tanggal 22 November tahun 2022. Sementara itu ini tentu saja menjadi kabar baik karena Timnas Indonesia bakal tampil di piala AFF 2022. Dengan resminya perpindahan federasi itu Sandy Walsh memiliki peluang besar sudah bisa bergabung dengan skuad Garuda tampil di ajang dua tahunan. Untuk piala AFF 2022 sendiri direncanakan bakal berlangsung pada tanggal 20 Desember tahun 2022 hingga tanggal 16 Januari tahun 2023. Terima kasih telah menonton!